Halo, selamat siang. Ketemu lagi bareng gue, Pade, dari Jurnal Eps. Hari ini gue mau lanjutin hunting Pokemon di berbagai tempat di Jakarta. Dan hari ini gue udah ada di Kota Tua. Oke, setelah kurang lebih setengah jam gue ada di Kota Tua. Sekarang udah jam 11. Tadi gue dari jam setengah 11 hunting Pokemon di Kota Tua. Tepatnya dari depan musim Fatahilah. Kita ngelilingin sampe ke depan Musola Betawi. Hasilnya, disini Pokemonnya cukup banyak. Tadi gue dapet 10 Pokemon. Dari total 11 Pokemon. Satu kabur. Satu kabur. Pokemonnya antara lain yang gue dapet ini ada Dodo, ada Magikarp, Caterpie, Widdle, Odyss, dan Staryu. Dan disekitar sini masih ada beberapa Pokemon lagi banyak banget. Dan ada Jumat, Kakuna, Ratata, Piji, Gasly juga, dan Blastroot. Dan kalau gue liat, Kota Tua ini recommended banget untuk hunting Pokemon. Karena selain ada gym yang harus diperebutkan juga, disini banyak banget pokestopnya. Tadi di sekitar depan musim Fatahilah aja ada sekitar 10 pokestop. Jadi kalau misalnya keliling-keliling hunting disini, gak usah takut akan kehabisan pokeball dan item lainnya. Nah sekarang gue mau lanjutin perjalanan hunting Pokemon gue ke tempat lain di Jakarta. Kemana itu? Ikutin aja gue. Sekarang gue udah nyampe di Plaza Semanggi. Ini gue baru aja beres-beres dari parkiran. Sekarang gue mau masuk. Yuk kita cari tau disini ada Pokemon apa aja, ada berapa pokestop. Dan kalau misalnya ada yang ngelur, kita mau cari tau berapa yang ngelur untuk hari ini. Yuk ikut gue. So, tadi gue udah keliling Plaza Semanggi kurang lebih 30 menit. Dan gue dapetin cukup banyak Pokemon disini. Tadi total ada 10 Pokemon. Tapi gue dapet 9 soalnya yang satu ada yang kabur, ada juga yang belum ketapak. Oh sorry, jadi 11 totalnya tadi ya. Tadi dari jam hampir jam 11 lewat lah ya. 11 lewat 15 sampai sekarang udah jam 11.50. Ada 11 Pokemon yang muncul disini. Ada 3 pokestop dan tadi ada yang ngelur juga. Satu baru-baru ini. Pokemonnya antara lain ada Caterpie, ada Widdle, ada Ratata, Zubat, Doduo, Tangela kayak gitu. Ini sebenarnya Pokemon yang familiar. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, dalam waktu setengah jam disini ada 11 Pokemon yang muncul. Jadi ini recommended juga buat hunting. Kalau untuk leveling disini recommended. Selain tempatnya juga enak, bisa nongkrong di food courtnya atau dimana. Ini deket juga. Maksudnya, pokestopnya jaraknya berdekatan. Jadi kalau ada yang pasang lur di seadu tempat, mau pindah ke tempat berikutnya, itu gampang. Sampai disini dulu untuk hunting Pokemon di Plaza Semanggi. Habis ini, gue bakal pindah hunting Pokemon di Monas. Ayo kita pindah ke Monas. Sekarang gue lagi ada di Taman Menteng. Gue mau cari tahu disini ada Pokemon apa aja, ada berapa pokestop, dan apakah ada Pokemon langka di sekitar sini. Kita akan cari tahu bareng. Yuk ikutin gue. Tahu dia kalau inframe. Oke, jadi perburuan Pokemon di Taman Menteng hari ini cukup memuaskan. 15 menit gue ada disini. Udah ada 6 Pokemon yang muncul. Dan 4 diantaranya berhasil gue tangkep. Pokemon-Pokemon di sekitar sini. Ini lumayan oke juga sih kalau menurut gue. Ada Goldie, Nidoran, ada Poliwag. Ada Ratata, Doduo, Bulbasaur, Pinsir. Ini menurut gue oke banget. Di Taman Menteng ini ada 5 pokestop. Nggak ada gym. Tapi 5 pokestop ini kalau gue bilang enak banget tempat-tempatnya. Di bawah lindungan pohon. Kalau gue bilang Taman Menteng untuk hari biasa. Sore-sore gini recommended banget untuk hunting Pokemon. Karena lain tempatnya enak juga. Pokemon yang muncul pun oke-oke. Oke berikutnya gue mau cow lagi ke salah satu landmark kota Jakarta. Yang tingginya 134 meter atas di Jumetar ya? Ya pokoknya itu lah, 6 emas di atasnya. Apalagi kalau bukan Monomain Nasional alias Monas. Ayo ikut gue. Sekarang gue udah ada di Monas. Buat apalagi kalau bukan buat hunting Pokemon apa aja yang ada di Monas. Gue nilai, kita hunting Pokemon. Oke setelah tadi gue udah hunting Pokemon kurang lebih sekitar setengah jam. Dari kesimpulan yang gue dapet adalah Monas ini recommended banget untuk hunting. Karena disini selain banyak pokestop juga. Tadi siang ini banyak banget yang ngelur. Dan tadi di 10 menit terakhir baru 10 menit aja gue jalanin. Itu udah ada 3 Pokemon yang nongol. 3 Pokemon yang berhasil gue tanggup. Berhubung, Ellie-nya juga sudah datang. Jumutan gue sudah datang. Jadi, ayo ikut gue menuju tempat hunting Pokemon berikutnya. Oke, itu tadi hasil penelusuran gue selama 2 hari. Kalau kalian punya rekomendasi tempat yang asik buat hunting Pokemon, silahkan komen di video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like channel Youtube kita. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.